Halo selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang fungsi logika Anak-anak sudah pernah mendengar tentang fungsi logika pada Microsoft Excel? Nah, jika belum, kita akan belajar tentang fungsi logika yaitu tentang fungsi IF Fungsi logika IF digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih Jika kriteria yang dipilih memenuhi syarat Maka hasil yang muncul adalah kondisi yang bernilai benar Akan tetapi, jika kriteria yang dipilih tidak memenuhi syarat Maka yang muncul adalah kondisi yang bernilai salah Berikut adalah contoh penggunaan fungsi IF Contoh fungsi IF Budi adalah siswa kelas 6 SD Tahun ini Budi akan melanjutkan ke sekolah SMP Akan tetapi, sebelum memasuki SMP Budi harus mengikuti tes ujian nasional Nilai tes ujian nasional Budi adalah 80 Syarat minimal untuk memasuki sekolah SMP yang diinginkan oleh Budi adalah 75 Dengan nilai 80 Maka otomatis Budi sudah bisa dinyatakan dulus ke sekolah SMP yang dia inginkan Nah, dari contoh tadi Sekarang mari kita hubungkan dengan fungsi logika IF Nilai Budi yaitu 80 termasuk kriteria Kemudian, syarat 75 untuk masuk ke SMP itu adalah syarat yang harus Budi penuhi Kemudian, jika nilai Budi sudah memenuhi syarat Maka, Budi sudah dipastikan lulus Dalam hal ini adalah kondisi benar Kemudian, jika nilai Budi tidak memenuhi syarat Maka, Budi sudah pasti tidak akan lulus di SMP tersebut Dalam hal ini adalah kondisi yang salah Jika dimasukkan ke dalam rumus fungsi IF Maka, hasilnya akan menjadi seperti berikut ini Jika sudah dihubungkan ke dalam rumus fungsi IF Maka, hasil perhitungannya adalah lulus Oke, langsung saja kita lihat prakteknya di Microsoft Excel Oke, anak-anak Sekarang, kita akan langsung membuka aplikasi Microsoft Excel Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan aplikasi Microsoft Excel Yang sudah Pak Guru buka Dan sudah Pak Guru buat tabel seperti ini Nah, jadi Pertama, kalian buat lulus tabel seperti yang Pak Guru buat seperti ini Sebagai contoh untuk kalian latihan menggunakan fungsi IF Nah, kita mulai dari yang kolom pertama di sini Di sini ada nama siswa Pak Guru sebagai contoh Pak Guru gunakan tiga nama saja Yaitu Budi dengan nilai 80 Kemudian Anton dengan nilai 90 Dan Sasa dengan nilai 70 Nah, ketiganya ini akan kita cek Apakah memenuhi syarat untuk kelulusannya itu Yaitu sebesar 75 Jadi, jika nilainya lebih dari 75 Maka, keterangan yang akan kita buat di sini Nanti munculnya adalah lulus Kemudian, jika nilainya di bawah 75 Maka, di sini keterangannya adalah tidak lulus Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja Pertama, kita ketik sama dengan Kemudian, ketik tulisan IF Nah, penulisan IF ini boleh menggunakan huruf besar Ataupun huruf kecil Tidak masalah ya Kemudian, kurung buka Seperti rumus yang ada di buku Nah, di buku itu Rumusnya setelah tanda kurung adalah Kriteria Kriteria itu maksudnya adalah Nilai mana yang akan kalian cek Apakah lulus atau tidak Nah, karena ini yang pertama Kita cek nilainya budi Tinggal kalian klik di sini Nilainya budi Kemudian, syaratnya Atau kriteria ketuntasan atau kelulusannya ini adalah 75 Jadi, harus lebih dari 75 Supaya lulus Nah, kembali lagi ke sini Kita ketik sekarang Tanda lebih besar Dari 75 Nah, mungkin di matematika kalian sudah tahu ya Tanda lebih besar yang mana Tanda lebih kecil yang mana Di sini, kita gunakan tanda lebih besar yang ini ya Nah, jika nilainya budi Lebih besar dari 75 Nah, maka perhatikan Di bawah sini adalah Rumus dari Microsoft Excel-nya Logical Test Setelah Logical Test Itu ada tanda pisah Untuk tanda baca yang Kalian harus pilih Nah, kebetulan Pak Guru di sini adalah Tandanya titik koma Nanti kemungkinan juga ada di laptop kalian Yang tandanya itu tanda koma Nah, kita gunakan tanda titik koma Sesuai dengan yang muncul di laptop masing-masing ya Nah, setelah titik koma Disuruh pindah ke bagian sini Value if true Artinya Bagaimana jika Nilainya ini lebih besar dari 75 Jadi, kita ketik keterangannya Lulus Harus pakai tanda petik 2 ya Tanda petik 2 Kemudian kalian ketik Lulus Nah, diakhiri dengan tanda petik 2 lagi Ini pernyataan yang Kriteria bernilai benar Yaitu lulus Setelah itu Dipisahkan lagi dengan tanda baca Sama seperti tadi Pak Guru di sini Disediakan yang tanda titik koma Nah, selanjutnya adalah pernyataan Yang bernilai salah Yaitu Jika tidak menulis syarat Maka dia tidak Tidak lulus Nah, diakhiri dengan tanda titik 2 Tanda petik 2 ya Jadi Kita terakhir Tambahkan kurung tutup Nah, perhatikan cara bacanya Jika If ini jika ya Jika Nilai B2 Ini adalah nilainya budi Jika nilainya budi Lebih besar Dari 75 Maka Nilainya adalah Lulus Jika kurang dari 75 Maka nilainya adalah Tidak lulus Jika sudah seperti ini Kalian pencet tombol enter Nah, otomatis keluar Rumusnya adalah Lulus Bagaimana dengan di bawahnya ini Tinggal kita Copy Seperti ini Kalian klik di bagian Yang pertama tadi Gerakkan kursornya Ke pojok Kanan bawah Seperti ini Nah, kalian lihat Perubahan kursornya pak guru Menjadi tanda plus hitam ya Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal klik Tahan Geser ke bawah Kemudian lepaskan Nah Otomatis sudah muncul ya Jadi Apakah benar Nilai 90 ini Melebihi dari Syarat ketuntasan Benar ya Syarat ketuntasannya adalah 75 Maka Nilainya Anton juga Lulus Kemudian Nilainya Sasa 70 Apakah memenuhi syarat ketuntasan Tidak Tidak ya Otomatis Sasa Nilainya Jadinya dia Tidak Lulus Oke Sampai seperti itu dulu Penjelasannya pak guru Pak guru ulang lagi sekali ya Supaya kalian tidak bingung Nah pak guru hapus dulu Pak guru langsung saja ya Kita ulang Sama dengan IF Kurung buka Nah pak guru lebih enak sambil baca seperti ini ya Pak guru langi Sama dengan Jika IF Kurung buka Nilai budi Tinggal di klik Lebih besar Dari 75 Yaitu syaratnya Maka Tanda bacanya Maka ya Maka Nilainya Menjadi Lulus Sudah Diakhiri Tanda petik 2 lagi Jika Tidak Lebih besar Kasih tanda Pemisah Jika dia Tidak Lebih besar Dari 75 Maka Isi tanda petik 2 lagi Dia Menjadi Tidak Lulus Nah Seperti itu Isi tanda petik 2 Dan diakhiri Dengan kurung Tutup Nah Sudah ya Pak guru ulang Bacanya Jika Nilainya Budi Lebih besar Dari 75 Maka Dia akan Lulus Jika Kurang dari 75 Maka Dia tidak Lulus Kita Enter Oke Hasilnya sudah keluar Yaitu Lulus Kemudian kita Copy Diklik dulu Geser ke Pojok kanan bawah Atau tanda hitam Seperti ini Nah Tanda klik Tahan Geser Lepaskan Nah Jadi Seperti itu Contoh Penggunaan Rumus Atau fungsi Logika IF If Oke Sampai jumpa lagi Di pertemuan Selanjutnya Dadah Selamat Terima kasih